Terbawa lagi langkah ku kesana Mantra apa entah yang istimewa Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja Hai semuanya akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman tercinta di rumah Dan kembali lagi bersama Raisa Ramadhani di program kesayangan kita Voice of the Eye Hari ini Raisa akan ditemenin oleh salah satu penyanyi Asal Jogja kalau gak salah atau asal Sulawesi Utara Nanti kita coba cari tahu kebenarannya ya Nah penyanyi ini merupakan penyanyi yang hobi nge-cover lagu Bahkan salah satu views yang sudah dia tembus itu Berjumlah 11 juta views di salah satu digital streaming platform Langsung saja kita panggilkan Kak Mitiza Siang Halo Kak Halo Kita kalau disini tosnya harus kayak gini dulu Silahkan duduk Pripu kabari Sugeng Rawu Alhamdulillah baik Itu bener gak sih tadi aku ngomong kayak gitu Atau gimana harusnya? Aku sih ngerasa kurang pantas memperbaiki ya Tapi kayaknya bener kok Pokoknya maksudnya apa kabar gitu ya Alhamdulillah baik Kaisa apa kabar? Aku baik juga Alhamdulillah Kamitiza Siang Tadi kan aku udah infoin kalau Kakak tuh suka banget nge-cover lagu Ya tapi sebenernya Kakak tuh udah mulai emang aku kayaknya mau mencoba nyemplung di industri musik Itu dari kapan sih Kakak boleh diceritain gak? Sejak kapan aku memutuskan untuk masuk ke dunia promosikan ini 2018 Raisa Jadi waktu itu aku diajakin temen buat Mau gak kamu nyanyi gitu iseng-iseng Karena memang sebelumnya aku belum pernah nyanyi Dari kecil aku sebenernya lumayan suka tertarik gitu Seneng nyanyi tapi cuma di kamar mandi tuh Karena aku lumayan kayak malu gitu Karena aku sedikit pemalu gitu kalau dilihatin banyak orang Jadinya ya udah terpendam aja tuh keinginan itu waktu kecil Akhirnya di 2018 itu diajakin temen Dan ya udah coba aja ternyata aku suka Jadinya berjalan terus akhirnya nge-cover gitu Gitu sih Akhirnya berhasil loh salah satu viewsnya ada yang nembu 11 juta katanya ya Atau 17 juta? Ada yang 11 ada yang 17 Wow tepuk tangan dulu untuk Kamiti dong Terima kasih Berarti sekarang Kakak tuh udah suka bikin lagu sendiri kah? Atau sekarang lagi ada upcoming single kah? Tapi kalau misalnya di musik sekarang kan emang Kayaknya sekarang fokusnya lagi di musik dulu Itu sekarang ngapain? Sibuknya di musik? Apakah ada upcoming single atau apa? Jadi kalau sekarang-sekarang ini sih aku lagi sibuk Bikin-bikin konten buat promo-promo laguku Di salah satu di album Salah satu lagu yang emang dia tuh fokus tracknya Yang lain boleh hilang asal kalau jangan judulnya Dan paling sibuk-sibuk bikin konten itu sih Sama sekarang aku juga lagi garap album kedua Doain lancar ya teman-teman Amin Berarti dari Dari Kakak tuh cover dulu berarti ya Sampai akhirnya sekarang udah jadi Penyanyi dan akhirnya mau punya album kedua lagi Kan dari 2018 loh udah mulai aktif di industri musik Tapi Kakak kan tau nih ya Sebenernya banyak banget penyanyi-penyanyi baru Yang juga mau menggampai mimpinya lewat cover-cover lagu Seperti yang Kakak ceritakan Kakak juga punya proses tuh di cover-cover lagu Dan ada cerita-cerita apa ya Perjuangan Kakak Boleh di sharing gak Waktu itu perjuangannya covernya tuh gimana Bikin kontennya kah atau apa Sampai akhirnya sekarang bisa jadi Kamitizasi yang seperti ini Jadi tuh awalnya Setelah aku masuk tuh ke dunia meng-cover lagu Aku selalu berusaha menghargai lagu-lagu Dari musisi-musisi yang aku sukain kan Terus aku meng-cover dengan Cara aku menghargainya Aku gak cuman asal-asalan Menurutku aku udah kasih semaksimal mungkin Aku bikin videonya di Sampai ada yang naik puncak gunung Terus ada juga yang aku ke pantai Panas-panasan Karena aku itu bentuk Aku menghargai lagu-lagu yang aku cover itu sih Terus juga buat temen-temen mungkin di rumah ada yang sedang berhayal Aku pengen banget jadi penyanyi gitu kan Aku mulai dari mana ya Apakah aku mulai dengan meng-cover lagu? Salah gak ya? Buat aku sih menurutku gak apa-apa Selagi yang penting di jalan yang positif ya Terus juga ya namanya juga menggapai mimpi bisa dong dengan cara apa aja Jadi yang penting menurut kita itu positif gitu sih Aku setuju banget Karena kita semua percaya udah percaya lah ya Pasti kalau hasil itu tidak akan mengkhianati usaha Makanya mau capek apapun lakuin dulu aja Nah Kamiti, Kamiti tuh suka banget cover lagu Bahkan udah banyak banget lagu-lagunya Cover-covernya yang nembus banyak views Kamiti punya gak sih kayak idola Yang Kamiti suka banget Suka untuk cover lagunya Dan kenapa Kamiti suka banget cover lagunya dia? Jadi untuk Sebentar Banyak banget lagu yang aku cover Dan aku suka banget gitu sama penyanyinya Tapi kita bahas yang satu ini ya Aku suka banget sama Aditya Sofyan Aku cover lagu dia Yang sesuatu di Jogja Aku tahu itu Iya Terus Terus juga kenapa aku mengidolakan dia Karena setelah aku meng-cover lagunya Terus juga kita akhirnya bisa ketemu dan ngobrol gitu Orangnya baik banget Dan aku ngerasa sangat di support ya Sama beliau Dia kasih semangat Kayak dia percaya kalau Suatu saat aku juga bisa punya lagu kayak dia gitu Dan ya aku berterima kasih banget sah Sama Kak Aditya Sofyan Yeay Jadi itu alasannya Kamiti selain emang suka lagunya ya Karena emang lagunya enak-enak banget Terus juga ternyata dia orang yang sangat humble Iya betul Memotivasi Kamiti untuk bisa melanjutkan mimpinya Kamiti Iya Buat diceritain gak itu lagu tentang apa makinanya itu apa sih Jadi itu waktu aku sebenarnya dari tahun lalu pengen banget gitu kan Pengen menulis lagu buat mamaku gitu Tapi kok susah banget Aku kayak mikirin semua kata-kata yang muncul tuh kayak terbaik Teristimewa kayak Wah pokoknya kata-kata yang bagus-bagus tuh semuanya muncul gitu Tapi kayak aku ngerasa kok kurang menggambarkan mamaku ya Udah lah aku lupain tuh Pas aku lagi motoran ini lucu banget ini lagi motoran Terus aku kebayang gitu Yang lain boleh hilang asal mamaku jangan gak sih Aku gitu terus aku langsung rekam tuh Di atas motor aku langsung rekam Nyanyi-nyanyi Terus udah aku simpen Pas nyampe rumah aku lanjutin lagi Terus akhirnya nemu tuh penuh lagunya Dari first sampe refnya Dan kalau ditanya makna dari lagu ini tuh Mamaku sih Jadi aku ngebayang Kalau dunia ini banyak banget Hal-hal yang bikin aku sedih Banyak banget Hal-hal yang bikin aku marah Banyak banget Hal berat yang harus aku lewatin Apalagi aku dirantau kan Menurutku kalimat yang paling pantas untuk mamaku adalah Yang lain boleh hilang asal mamaku jangan gitu Akhirnya jadilah lagu ini Oh sedihnya Karena memang Apa ya Kayaknya semua orang akan relate Termasuk aku Karena aku kebetulan pernah kehilangan orang yang sangat aku sayangi Yaitu mamaku Jadi kalau misalnya denger kata-kata yang lain boleh hilang asal kau jangan Terus kamiti cerita itu untuk mama Itu aku setuju banget sih Karena kayaknya hidupnya tidak akan sama lagi Itu oke justru aku langsung seneng dengernya karena Oh pantasan aku suka banget tadi denger Karena aku berarti relate Terima kasih Tapi kalau misalnya kamiti ngomongin mama Kalau disuruh deskripsiin emang mama tuh gimana sih? Mamaku kayak orangnya Dari misalnya aku lihat dari teman-temanku ya ke mamanya gitu Ada yang manis gitu Kayak kalimat-kalimat yang saling mereka ngobrol gitu Kayak manis sekali ya Terus yang peluk-pelukan, cium-ciuman Nah aku sama mamaku tuh gaya Sayangnya gak kayak gitu gitu Kita tuh asik banget lah menurutku Kayak teman gitu Akhirnya aku jadi sedikit ada Ngerasa batasan untuk ngungkapin perasaanku Karena malu lah nanti mamaku Ini dia kalau nonton ini juga Kayaknya dia ketawa deh Aku kayak Kadang-kadang malu gitu ngungkapin perasaanku Akhirnya aku berharap Dengan aku bikin lagu ini Mamaku gak perlu Dan sama sekali gak perlu berpikir Anakku merasa Aku penting gak ya di hidup dia Karena Ya jelas penting banget lah Gitu sih Miti boleh gak Menyampaikan sedikit pesan untuk mama yang lagi ada Di Sulawesi Kalau mama nonton Mam semoga Walaupun kita saling jauh Tapi Semoga mama selalu sadar bahwa Mama tuh ada disini Nah Kamiti boleh gak sih Ingetin ke teman-teman yang ada di rumah nih Yang masih mempunyai Sosok mama Biar bisa nunjukin rasa sayang kita Menurutku sih Satu ya Jangan pernah Gak diangkat teleponnya Kayak Aku ngerti banget Aku pernah ada di posisi itu Yang aku ngerasa Aku sibuk gitu Terus kayak di telepon Aku ngerasa Ntar dulu deh Kan bisa nanti gitu Nah ini aku rasain waktu Dulu almarhumah nenekku masih ada Aku sering skip gitu kan Ah nanti aja Lagian ntar malam juga aku di kosan Bisa aku telepon gitu Setelah udah gak ada Itu hal yang paling aku sesalin Jadi buat teman-teman Kalau orang tuanya masih ada Sesibuk apapun Semager apapun Diangkat lah teleponnya Karena Besok-besok kalau udah gak ada Ntar kalian bingung gitu Jadi Siapapun kalian di rumah Yang masih punya Sosok yang kalian sayang Tunjukin aja sayangnya Dengan angkat teleponnya aja Tuh udah Sesimpel itu tuh Bikin mereka tuh seneng gitu Gitu sih Ya kalau misalnya ngomongin Mama-mamanya Mama terus tuh Kayaknya kita akan nangis Berdua disini Dan tadi kita udah liat-liat Terus udah nahan-nahan Air mata nih berdua Lewat mata kita kasih semangat ya Dari tadi ya Iya tadi kita udah Semangat ya dari mata tuh Tapi makanya Kita ngomongin album Kamiti dulu Tuh ada berapa single sih Kamiti Di album pertama aku itu Ada 10 single Dan yang lain boleh hilang Sel kau jangan ini Jadi focus tracknya Kamiti Aku tuh tau Kalau bikin single Atau satu lagu aja Itu gak gampang Apalagi bikin album Iya betul Strugglenya tuh apa sih Kamiti kemarin Menjelesaikan album yang kemarin Jadi ya Aku Gak harap Album pertama itu Sebenernya Gak terlalu lama Tapi merencanakan itu Itu tuh dari Kayak sebelum Covid Dari 2020 Aku udah Berencana Abis lebaran Aku rilis album Eh Kepending tuh Gara-gara ada beberapa hal Akhirnya Rencananya Oh tahun depan Covid makin ini kan Kemarin Jadi Wah Kita harus hold dulu deh Dan Alhamdulillah Di 2023 kemarin Guys Kayaknya kita bisa nih Kita kejar nih Bisa nih kayaknya Akhir tahun yuk Yuk akhir tahun Alhamdulillah bisa Jadi 27 Oktober Aku rilis album pertama Judulnya 27 Nah Kak Miti Aku punya challenge Dikit nih Aduh apa nih Karena Kak Miti kan tadi katanya Aslinya Sulawesi Utara Tapi Lama tinggal Karena belajar di Jogja Ada gak lagu Jogjakarta Atau Sulawesi Utara Yang Kak Miti Bisa nyanyikan Boleh ada Boleh 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 Kita dengarkan Jadi kalau yang Jogja Gak apa ya aku nyanyiin Punyanya Kak Aditya Sofian Bebas Lagu siapa aja boleh Lagu aku juga boleh Oke Terbawa lagi langkahku kesana Mantra apa entah Yang istimewa Ku percaya Selalu ada Selalu ada Sesuatu di Jogja Iya Gitu Yeay Kalau itu kan tapi jadi Jogja Itu kan lagu yang menggambarkan Jogja Kalau lagu yang menggambarkan Sulawesi Utara Kira-kira Kak Miti bisa gak? Oh bisa dong Oh bisa Oh bisa Kalau gitu Kevin boleh ya Dibantu ya Tawatu ripu Kino biaganku Boraangmu ngondo Ripu inta dia Korionganku Ko ondak kabi Kino biaganku Puginarungku Tak kiyo bayatku Yeay Tepuk tangan dong Ternyata bisa Mau yang Jogja Sulawesi Utara Bisa nanti mungkin Kota-kota lainnya kita Suruh Kak Miti Coba kita bicarakan dulu ya Kita bicarakan dulu ya Nah Kak Miti Apa sih arti musik Untuk Kak Miti Apa sih arti Musik buat Miti Untuk sekarang Ini agak lebay Tapi aku ngerasa Itu nyawa aku sih Aku paham lagi Karena akhirnya Dengan musik Kak Miti jadi bisa apa ya Discover sesuatu yang baru Dari Kak Miti Betul Termasuk semangatnya Untuk ngelakuin Betul Perkembangan lagi di hidup Jadi buat sekarang Kayaknya gak bisa ya Kalau gak ada musik ya Iya betul banget Kak Miti aku mau ucapin Terima kasih banyak Aduh aku padahal masih pengen Ngobrol banyak nih Boleh kalau gitu Dua jam ya durasinya ya Terima kasih banyak Kak Miti Terima kasih Raisa Dan juga terima kasih banyak Buat teman-teman di rumah Dan Raisa mau ngingetin Kalau saat ini Kalian juga bisa Menyaksikan program-program Unggulan DAI TV Di platform DAI Plus Yang bisa diunduh secara gratis Melalui Play Store Dan Apple Store DAI Plus Discover inspiring content Terima kasih banyak Daaah Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak